selamat menikmati untuk menjawabnya kalau masakan itu ditujukan sebagai upah untuk para panitia maka itu jelas dilarang karena memberi upah panitia ataupun tukang jagal dari bagian hewan utihyah itu disamakan oleh para ulama sebagai bentuk menjual bagian hewan utihyah dan itu dilarang dan ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berutihyah beliau pun memberi upah kepada tukang jagal dari uang pribadi beliau kata beliau kami memberi upah para tukang jagal itu dari uang pribadi kami maksudnya bukan dengan bagian hewan utihyah jelas sekali kata beliau seperti itu dan ketika beliau mengamanatkan kepada Ali bin Abi Talib untuk mengurusi hewan utihyahnya beliau juga berpesan kepada Ali bin Abi Talib jangan sekali-kali engkau memberi para tukang jagal upah dari bagian hewan utihyah itu jadi ini dilarang lalu bagaimana untuk mengetahui atau apa indikasinya bahwa makanan yang diberikan kepada para panitia itu bukan bagian dari upah caranya adalah pertama ketika memberikan makanan itu makanan daging yang dimasak dari hewan utihyah ya tidak dikhususkan untuk panitia saja kalau ada maklumat atau pengumuman ini hanya khusus untuk panitia maka jelas ini indikasi kuat bahwa ini adalah upah berarti siapa saja yang hadir disitu silahkan makan dari ibu-ibu yang nonton, anak-anak yang nonton ataupun mereka yang tugasnya menyediakan plastik membagi-bagikan daging kepada masyarakat semua yang hadir disitu dipersilahkan untuk makan sehingga makanan ini tidak dikhususkan untuk panitia saja yang kedua, kalau panitia dan masyarakat yang hadir disitu sudah dibolehkan untuk makan dipersilahkan untuk makan bersama tetapi setelah itu panitia diberi jatah khusus lagi maka ini juga indikasi kuat bahwa itu adalah upah ya jadi sudah mengalir saja istilahnya di tempat penyembelihan itu adalah makan bersama dan itu sah-sah saja karena hewan otaya dagingnya itu boleh diberikan kepada siapa saja yang kaya atau yang miskin maka kita anggap siapa saja yang hadir di masjid atau di tempat penyembelihan itu sebagai mustahik cuma memberikannya dalam kondisi sudah dimasak jadi itu cara mengetahui agar daging yang dimasak itu bukan sebagai upah untuk para tukang jagan ataupun panitia kalau tidak seperti itu maka dikhawatirkan itu menyalahi syariat Islam demikian sebuah nggak bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah